Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina tidak kunjung menemui titik terang pada akhirnya. Pekan ini eskalasi peperangan menelan ratusan korban jiwa, puluhan diantaranya anak-anak dan wanita. Kaum sipil yang justru seharusnya dilindungi dalam kaedah hukum internasional. Kita akan bahas lebih dalam, masih dengan dua narasumber saya malam hari ini, Mas Revo dan Mas Elvan. Sekarang saya gantian ke Mas Elvan terlebih dahulu ya, soal pandangan media di Indonesia terkhusus detik dan juga nanti CNN Indonesia. Melihat eskalasi konflik antara Israel dan Palestina, terutama kalau kita melihat kredibilitas media internasional saat ini juga ikut diserang. Dengan fakta bahwa kantor Al-Jazeera baru saja dibom. Mas Elvan. Iya, saya kira apa yang terjadi di Palestina ini kita patut mengecam tindakan seperti agresi sebetulnya dilakukan Israel ke Palestina ya. Kalau kita ikutin ceritanya, semua bermula dari sebuah konflik setelah berbuka puasa dan itu kemudian berlanjut kepada sebuah sahur yang mencekam untuk warga di Jalur Gaza. Dan kemudian itu masih terus terjadi sampai kemudian ketika mereka merayakan Idul Fitri dalam suasana yang penuh dengan duka karena banyak saudara kita yang meninggal di dunia. Dan karena itu kemudian tentu detikko menjadi bagian yang mengecam aksi Israel ini terhadap Palestina. Dan kemerdekaan Palestina tentunya harus dihargai. Dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran HAM di situ kejahatan. Kemudian seperti penembakan setiap hari terjadi. Kemudian mereka bisa hidup damai di Gaza gitu. Bahkan ketika suasana Idul Fitri seperti ini pun mereka tidak bisa menikmati. Dan itu sangat disayangkan. Dan rupa-rupanya ketika sebuah, ketika dendam sudah membarah, maka kemudian mereka tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada umat muslim terolah ketika mereka, saudara-saudara kita sedang mereka Idul Fitri. Dan kemudian aksi-aksi mereka masih berlanjut seperti tadi Fanny sampaikan, betul sekali. Terakhir kali juga viral di semua media sosial saya kira ketika sebuah gedung diledakkan oleh pesawat dari Israel ya. Dan gedung itu ada beberapa lantai gitu yang diklaim tentara Israel itu adalah tempat ininya Hamas ya. Namun di situ sefaktanya ada kantor media di dalamnya. Ada Al-Jazeera, ada EP dan lain-lain. Dan kemudian tentu kita mengecam ya. Karena tentu kita juga berharap seluruh organisasi turut mengecam. Dan tentunya negara-negara harus mengambil tindakan yang jelas, yang tegas gitu. Yang sekarang ini kita tunggu adalah sikap daripada Dewan Keamanan PBB gitu. Di mana ketika ada situasi seperti ini mereka belum juga mengeluarkan sikap. Amerika Serikat juga melakukan komunikasi namun dengan pihak Palestine meminta agar Hamasnya mengurangi ketegangan gitu. Agar Hamas tidak lagi melakukan serangan-serangan. Tapi kepada Israelnya tidak ada. Kemudian negara-negara Arab kalau kita tahu sekarang sikapnya juga berubah. Apalagi setelah mereka kemudian melakukan perdamaian dengan Israel. Ketika Palestina kembali menjadi sasaran seperti ini mereka belum bersuara. Saya angkat jempol untuk pemerintah ya. Ketika tadi juga Menteri Luar Negeri mewakili Presiden tentu sudah melakukan pernyataan sikap di dalam rapat dengan Oki. Mendorong agar negara-negara Islam ini kemudian bersikap secara tegas bersatu untuk bisa membuat kebijakan yang melindungi warga Palestina. Dan karena itu memang harus dilakukan dan negara-negara harusnya bersatu. Karena kalau seperti ini dilakukan kan ini kan seperti penindasan kan. Kan sudah seharusnya itu juga ada di undang-undang dasar kita. Bahwa kemerdekaan itu harus dilindungi, keteripan dunia harus dilindungi. Saya kira itu dan Israel seharusnya mendengarkan lah seperti ini. Kalau mereka hidup bernegara dengan bertetangga, dunia itu kan seperti berkeluarga. Kalau kemudian mereka tidak mendengarkan masukan-masukan dari luar, kritik dari luar, mereka mau jalan sendiri. Kemudian negara-negara besar itu diam sendiri. Maka ya kita negara yang mungkin dianggap kecil ya. Sebenarnya kita negara Islam terbesar. Terbanyak di dunia kita harusnya diperhitungkan. Mudah-mudahan sikap pemerintah itu akan berdampak lah terhadap perdamaian di Palestine gitu. Oke. Berangkat dari tadi informasi Mas Elvan, Mas Revo. Apakah memang sikap atau tindakan dari pemerintah Indonesia dalam tidak hanya Oki tetapi juga Presiden Jokowi sempat mencuit ya kemarin. Dan juga sempat berdialog dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Apakah tindakan atau manuver ini sudah cukup untuk bisa menekan atau menurunkan tensi konflik bersenjata? Itu yang kita khawatirkan, Puan. Apakah kita cukup kuat untuk menekan Israel supaya tidak melakukan agresif besar-besaran ke Palestina gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita, apakah kita bisa misalnya meminta milisi-milisi di kelompok-kelompok militer di Palestina itu juga menurunkan tensinya. Karena bagaimanapun di dalam setiap konflik, itu kan pasti masyarakat sipil yang akan dirutukkan. Kita tahu ketika KLI melakukan agresif besar-besaran yang menembakkan lebih dari 3.000 rudal gitu ya ke wilayah yang cuman panggung. Nah, saat ini kalau melihat pemberitaan di tempat kita, ada 181 ya yang meninggal, ratusan lainnya luka gitu. Jadi 181 korban jiwa itu lebih dari 50 adalah anak-anak. Ya, konflik ini kan akan korban yang sangat-sangat tidak sedikit gitu, nyawa-nyawa anak-anak lebih dari 50 anak yang meninggal dunia. Ya, tentara dari Israel sendiri lebih dari 10 orang ya yang meninggal dunia. Artinya, konflik-konflik kan akhirnya membutuhkan korban jiwa yang tidak sedikit. Dan rasa-rasanya kita semua dunia kan sudah menaruh perhatian pas gitu ya terhadap apa yang terjadi selama 7 hari terakhir ini gitu. Nah, tidak hanya urusan dari orang-orang muslim, tapi juga sokongan agama, pemimpin agama katolik seperti... Karena itu juga kita melakukan kecaman akan konflik ini. Nah, artinya sekarang memang Indonesia sebagai anggota dari organisasi konferensi Islam, budaya negara OKI, kemudian kita juga yang tadi dikatakan oleh Mas Yid, kita lakukan bahwa kita adalah the biggest muslim country in the world. Nah, harusnya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih sikapkan. Dan sebaiknya juga pemerintah mengefektifkan beberapa organisasi-organisasi kultural yang memiliki hubungan dekat dengan Palestina maupun Israel. Kita tahu di beberapa event-event kemarin gitu ya, apa namanya, termasuk juga dari keluarga dari Menteri Agama sekarang itu kan juga memiliki hubungan yang cukup atlah dengan dua negara ini, baik Israel maupun Palestina. Nah, artinya seluruh jalur kultural itu hubungan untuk supaya kita meminta kedua belah pihak ini menurunkan tensinya. Cuman, apakah seberapa efektif ini? Ini yang kita tidak tahu persis karena Indonesia sejauh ini tidak memiliki hubungan diplomati dengan Israel. Kalau misalkan kita memboikot produk-produk Israel, apakah kita bisa? Akhirnya tekanan seperti apa yang bisa kita lakukan di sana? Paling mungkin adalah yang menurunkan Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, bahwa mengefektifkan sensasi internasional, baik itu OKI maupun PBB untuk menekan Israel maupun Palestina untuk segera menurunkan tensi konflik ini. Ini juga menjadi, sekali lagi menjadi pekerjaan rumah bagi kita Awakpedia ya, terutama untuk mengawal isu ini dan juga mencegah adanya misinformasi terkait dengan konflik yang tampaknya sekarang bukan hanya bentuknya konflik agama ya tapi banyak sekali kepentingan di belakang yang mengendarai konflik ini tapi at the end of the day menjadikan korban sipil yang berjatuhan seperti itu ya. Berhubung durasi sangat sempit Mas Elvan dan juga Mas Revo, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas insight-nya, kita akan tunggu bagaimana pemberitaan Indonesia dan terutama terkait dengan semoga kita harapkan agar tensi konflik ini menurun, korban-korban tidak berjatuhan lebih banyak lagi dalam konflik kepentingan yang terjadi antara Palestina dan juga Israel. Terima kasih sekali lagi atas waktunya malam hari ini, Mas Revolusi Riza dan juga Mas Dani Elvan dalam CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Newscast masih akan segera kembali setelah jidah berikut ini. Terima kasih telah menonton!